Terima kasih Oke baiklah teman-teman Kita langsung saja mulai tutorialnya ya Kita buka dulu aplikasi CapCut Lalu langkah selanjutnya kita klik proyek baru Kita beralih ke bagian foto Dan kita pilih foto yang udah kita siapin sebelumnya Lalu kalian klik tambah Next Lalu langkah selanjutnya kalian beralih ke bagian akhiran Kalian klik dan kalian hapus Oke kita beralih lagi ke bagian depan Langkah selanjutnya kalian pilih di bagian bawah Kalian cari menu format dan kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 Kalian klik saja Oke kalau misalkan foto kalian gak full tinggal kalian fullin aja ukurannya Sesuai dengan ukuran 9 banding 16 ya guys Next langkah selanjutnya kalian beralih ke bagian bawah Kalian cari menu overlay Kalian klik saja dan kalian klik tambahkan overlay Kalian beralih ke bagian video Dan kalian masukkan video mentahan yang telah kalian siapkan sebelumnya Nah nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box Setelah selesai kalian klik tanda tambah aja Oke guys jadi untuk video mentahnya bisa kalian fullin juga Ataupun bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian ya guys Setelah selesai kalian klik gabungan yang di bagian bawah Lalu kalian pilih yang bercerah Kalian klik tanda centang aja Lalu langkah selanjutnya di bagian foto ini Kalian atur durasinya sesuai dengan video mentahannya Oke Setelah selesai Kalau misalkan menurut kalian nih Textnya kayak kurang tepat gitu Di bagian foto kalian bisa kalian atur Misalkan aku mau turunin dikit bisa juga Oke setelah seperti ini Oke guys seandainya nih disini aku mau nambahin efek Di bagian fotonya Jadi aku klik aja efek Lalu aku pilih efek video Nah disini aku pilih yang efek retro ya guys Kalian bebas mau pilih yang mana Karena ada juga banyak pilihan efek-efek lainnya Oke kita scroll ke bagian bawah Aku pilih yang kebisingan hitam Nah Setelah itu aku klik tanda centang Dan aku atur efek videonya Sampai Durasi paling akhir Oke Kalau misalkan udah selesai Lalu langkah selanjutnya Disini aku play dulu ya guys Aku liatin sebagian Nah jadi udah tuh kurang lebih seperti itu Oke mungkin sekian dulu tutorialnya Semoga kalian suka ya guys Dan mohon maaf Kalau misalkan ada salah-salah kata Untuk save-nya Kalian bisa klik tanda panah Di bagian atas Jadi sebelum kalian klik tanda panah Aku saranin kalian atur dulu Yang resolusinya menjadi 1080 Barulah kalian klik tanda panah Dan otomatis dia tuh langsung Tersimpan ke galeri kalian Oke guys Jangan lupa untuk bantu subscribe Channelnya Erika Andura Biar channel ini makin berkembang Dan makin banyak tutorial-tutorial lainnya Jangan lupa juga untuk like, komen Serta share videonya Dan mohon maaf ya Kalau misalkan ada salah-salah kata See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax